Nampak hadir puluhan warga RT6 Sungai Nangka yang sudah merasa dirugikan atas aktivitas PT PKU di ruang sidang. Mereka meminta Badan Pertanahan Nasional membuka dokumen hak guna usaha yang dimiliki PT PKU atas kawasan yang dipakai. Di wilayah tersebut terdapat ratusan lahan milik warga yang belum pernah dilepas haknya kepada perusahaan. Menurut Hakim Lilik Rukitasari, BPN menyebutkan dokumen hak guna usaha yang diminta pernah disita pengadilan dalam sebuah kasus pidana di Putai Kartan Negara yang hingga kini belum dikembalikan. Kita kepada termohon untuk bisa menghadirkan pemegang HGU dengan juga tim B itu yang ketika mengajukan permohonan HGU itu kan ada tim B-nya salah satunya timnya itu kan memang dari pihak PPN. Sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur dianggap enggan memberikan dokumen hak guna usaha PT PKU keluarga sehingga jaringan advokasi tambang dan wahana lingkungan hidup Indonesia memilih bersengketa di Komisi Informasi Provinsi. Sidang sengketa ini menghadirkan saksi dari warga dan digelar di ruang sidang kantor Komisi Informasi Publik Jalan Basuki Rahmat pada selasa siang. Dari Samarinda, Budi Hartono memberitakan.